Berikutnya kita akan membahas tentang arus listrik di bab listrik dinamis Yang pertama adalah arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir tiap detik Ki itu muatan, kolom, I itu arus, listrik, amper, dan T waktu sekon I sama ini ya, arus listrik, N jumlah elektron E muatan elektron Disini tetap 1,9 x 10 pangkat main 19 kolom Oh maaf salah, bukan 1,9 tetapi 1,6 1,6 x 10 pangkat main 19 kolom T waktu Ini rumus Nah kemudian Sebuah kabel mengalir arus sebesar 2 ampere Berarti I Dalam waktu 10 sekon Ini T Tentukan muatan listrik yang dicari Ki Rumusnya I sama dengan Ki per T I nya sudah ada 2 ampere Ki nya dicari T nya 10 Artinya Ki sama dengan Ini kan dikalikan ya A per B sama dengan C per D Itu A kali D sama dengan B kali C Ini kan per 1 Berarti 2 kali 10 sama dengan Ki kali 1 Atau Ki kali 1 sama dengan 2 kali 10 Sama dengan 20 kolom Berikutnya adalah Pemasangan ampere meter Pemasangan ampere meter Dirangkai secara seri Nah Kalau ada simbol seperti ini Ini adalah simbol sel atau baterai Baterai Kemudian kalau ada simbol seperti ini Ini adalah hambatan Yang dimaksud hambatan Itu adalah semua alat listrik Termasuk HP, kepas angin, komputer Lampu dan sebagainya Itu merupakan hambatan listrik Yang kita pakai A ini adalah simbol dari ampere meter Hambatan simbolnya Oh nanti kita bahas Kemudian untuk memasang Secara realnya Ini misalkan baterai Baterai biasa itu ya Saya tidak boleh menyebutkan merah Ini lampu Lampu Kemudian ini ampere meter nya Nah caranya seperti ini Ini digandeng Gini Nah Nanti pembacaan ampere meter nya Akan kelihatan Kemudian untuk volt meter Itu dirangkai secara Paralel Caranya Seperti ini Jadi ini baterai Kemudian ini lampu Jadi lampu sudah menyala Baru volt meter nya dihubungkan Positif Ini berarti negatif ya Karena ini negatif 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 Dan positif Positif Ini berarti positif Positif dengan positif Negatif dengan negatif Disambung Seperti ini Kalau gambarnya Jadi seperti ini Ini Hambatan Atau R Ini Sel Baterai Dan ini volt meter nya Nah kalau gambarnya digabung Itu jadi seperti ini Sampai jumpa di video